Intro Prabowo ngambek, Ahaye bertemu Jokowi, lalu batal cenguk Bu Ani Dilansir dari detik.com Di dalam politik, tak ada yang tak mungkin Segala kemungkinan bisa terjadi Dan di saat su politik yang makin meninggi Usai pergelaran pemilu 2019, 17 April silam Segala gerak krik dan manuver para aktor politik pun menjadi sorotan Segala kejadian akan dikait-kaitkan Entah itu memang berkaitan atau hanya sekadar kebetulan Sebagai mana dua peristiwa terakhir antara pertemuan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahaye Dengan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Dan batalnya agenda Prabowo menjenguk Bu Ani Yudhoyono Yang tengah dirawat di National University Hospital atau NUH Singapura Seperti diberitakan, Kamis 3 Mei 2019 kemarin Komandan Kogasma Demokrat, Ahaye bertemu dengan Presiden Jokowi Ahaye mengaku ia datang ke istana atas undangan dari Jokowi Pertemuan itu berlangsung selama 20 menit Usai bertemu dengan Jokowi, Ahaye berharap seluruh pihak dapat bersabar Dan menghormati hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 Yang akan diumumkan oleh KPO pada 22 Mei mendatang Kita berharap setelah hari pencoblosan yang sudah kita lalui bersama Mudah-mudahan kita semua bisa tenang Sabar dalam melihat situasi perkembangan Sekaligus juga mari sama-sama kita menjadi masyarakat yang dewasa Dalam alam demokrasi yang sehat Ucapnya seperti dikutip dari kompas.com Menurutnya, sikap yang terbaik Yakni menunggu KPU melakukan perhitungan dan pengumuman resmi Pertemuan Ahaye Jokowi tersebut pun Menuai beragam tanggapan dari Partai Koalisi Pendukung Prabowo Di sisi lain, Prabowo juga membatalkan rencananya menjenguk Ani Yudhoyono Pasca pertemuan Ahaye Jokowi, Prabowo memutuskan untuk membatalkan rencananya menjenguk Ani Yudhoyono Kepastian batalnya Prabowo menjenguk Ani Yudhoyono itu disampaikan melalui keterangan tertulis Yang disampaikan oleh staff pribadi SPY, Osi Dermawan pada Jumat ini Dalam keterangannya, Osi menyampaikan pada prinsipnya SPY menyambut baik setiap kedatangan para sahabatnya untuk menjenguk Ibu Ani Hal itu disesuaikan dengan kondisi Ibu Ani yang tengah dalam perawatan intensif Osi menyampaikan, terkait kunjungan Prabowo Pada malam tadi Prabowo memberitahukan jika kunjungannya untuk menjenguk Ibu Ani hari ini diputuskan ditunda atau dijadwalkan ulang Sayangnya, Osi tidak menjelaskan lebih lanjut apa alasan Prabowo membatalkan rencananya menjenguk Ibu Ani Sebelumnya, kabar Prabowo bakal menjenguk Ibu Ani disampaikan politikus Andi Arief melalui cuitannya Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahian mengatakan pertemuan Komandan Kogasma tersebut dengan Presiden Jokowi Jangan diartikan Partai Demokrat akan meninggalkan Koalisi Adil Makmur Diketahui, dalam Bill Press 2019, Demokrat berada di Koalisi Adil Makmur mendukung Prabowo Sandi Pertemuan ini jangan diartikan bahwa seolah Demokrat meninggalkan Koalisi Adil Makmur dan pindah ke Koalisi Jokowi Politik tidak seperti itu Kata Ferdinand kepada Tribunews.com, Kamis 2 Mei 2019 Anggota BPN Prabowo Sandi ini mengatakan Ahaye bertemu atas undangan Jokowi secara pribadi Agendanya pertemuannya pun hanya Silaturahmi Agenda pertemuan adalah Silaturahmi Karena sudah cukup lumayan lama tidak bertemu 8 bulan kampanye cukup lama Dan wajar saja seorang Presiden mengundang Ahaye Dan wajar Ahaye menemui Jokowi Ucap Ferdinand Namun hal berbeda diungkapkan oleh elit Demokrat lainnya Wasik Cendemokrat Rahlan Nasidik Yang justru mengaitkan batalnya kunjungan itu Dengan pertemuan Ahaye Jokowi Rahlan mengingatkan Prabowo agar jangan mengambekkan Rahlan mulanya menjelaskan pertemuan tersebut atas inisiatif Jokowi Dia menegaskan tidak ada perbincangan politik dalam pertemuan itu Rahlan juga menegaskan Demokrata akan meninggalkan kawan yang kesulitan Sekali lagi Kami tak meninggalkan kawan di tengah kesulitan Pertemuan tadi sore Terjadi atas undangan Presiden kepada Ahaye Tidak ada transaksi politik Cuma penegasan atas posisi masing-masing Kami tetap bersama Koalisi 02 Tak perlu Prabowo sampai batal menjenguk Buani Tulis Rahlan melalui akun Twitternya Jumat 3 Mei 2019 Rahlan juga menegaskan Pertemuan Ahaye dengan Jokowi itu tak terkait dengan SBY SBY juga tidak menitipkan pesan apapun kepada putra sulungnya itu Rahlan pun heran jika kemudian Prabowo berburuk sangka atas pertemuan itu Lucu juga Bilang Demokrat tak diinginkan Tapi marah-marah saat Demokrat dinilai tak memenuhi keinginannya Katanya pro-politik akal sehat Ayo dong jangan mengambekkan Tulis Rahlan lagi Sementara itu Cawapres Sandiaga Uno mengaku tak mengetahui pertemuan Ahaye Jokowi Sandiaga mengaku belum dikomunikasikan oleh Ahaye mengenai pertemuan tersebut Mantan Wagub Liga itu tetap ingin berperasangka baik terkait pertemuan Ahaye dengan Jokowi Mungkin menurutnya pertemuan itu hanyalah silaturahmi biasa Saya belum diupdate pertemuan tersebut dengan Mas Ahaye Saya husnuzon saja Itu pertemuan silaturahmi Katanya Sandiaga Uno mengaku tidak tahu Mengapa Ahaye bersedia hadir bertemu Jokowi sebelum pemilu usai Saat ditanya apakah kemauan Ahaye bertemu Jokowi Menunjukkan Demokrat telah menyerah di pilpres Sandiaga Uno tersenyum dan menjawab singkat Fights until the end Pungkas Sandiaga Jokowi sendiri menyebut pertemuannya dengan Ahaye menjadi silaturahmi yang baik Melalui akun Instagram resminya at Jokowi Jokowi mengunggah foto pertemuan mereka Dalam foto tersebut Jokowi yang mengenakan baju putih Serta Ahaye yang mengenakan pakaian batik tampak tertawa Dikatakan Jokowi pertemuan tersebut dilandaskan atas semangat kebangsaan Hal ini sebagai satu upaya untuk senantiasa memajukan Indonesia secara bersama Di akhir keterangan foto Jokowi menuliskan ucapan terima kasihnya kepada anak sulung SPY tersebut Menerima geratangan tokoh dan politisi muda Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Merdeka sore ini Pertemuan saya dan Mas Ahaye ini adalah silaturahmi yang baik Berpayung semangat kebangsaan untuk senantiasa bersama-sama memajukan Indonesia Terima kasih Mas Ahaye Terima kasih